Terkait pemberian alat bantu penerimaan siaran TV digital Setop Box atau STB dari Kementerian Kominfo RI, Kepala Dinasosial Kota Jambi mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi, serta cek dan recek di lapangan kepada para KPMPKH yang akan menerima bantuan alat Setop Box tersebut. Kementerian Kominfo RI telah mengeluarkan surat edaran terkait pendistribusian Setop Box atau STB yang merupakan alat bantu penerimaan siaran TV digital kepada rumah tangga miskin pemilik TV analog pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang diberikan Kementerian Sosial RI kepada Kementerian Kominfo RI. Hal ini pun juga telah didistribusikan kepada pemerintah daerah termasuk Kota Jambi. Terkait hal tersebut, Kepala Dinasosial Kota Jambi Novi Arman mengatakan pemberian Setop Box ini akan diberikan kepada warga yang kurang mampu atau KPM PKH. Sesuai arahan dari Dirjen Kominfo RI, di mana untuk kuota Setop Box ini berjumlah 13.201 unit yang mana pihak Dinasosial Kota Jambi akan melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu di lapangan terkait dengan pendistribusian ini. Dirinya juga mengatakan bahwa untuk verifikasi dan validasi ini akan dilakukan oleh petugas pendamping PKH Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan bahwa untuk verifikasi dan validasi ini akan dilakukan oleh petugas pendamping PKH Kota Jambi. Para petugas nantinya akan melakukan cek dan recek terhadap KPM PKH yang memiliki TV analog dan jika KPM PKH tersebut tidak memiliki TV analog, maka penerimaan alat Setop Box ini akan digantikan dengan warga yang membutuhkan sesuai kriteria yang ditentukan. Untuk STB Setop Box ini, kami Dinasosial selaku penerima STB. Jadi penerima STB ini nanti kami sesuai dengan arahan Dirjen Kementerian Komimpo, Kementerian Informasi dan Komunikasi, yaitu diberikan kepada warga yang kurang mampu. Untuk warga yang kurang mampu di Dinasosial ini yaitu para KPM PKH, para keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Untuk kuotanya dari Kementerian Komimpo itu berjumlah 13.201 STB. Nanti mekanismenya kami akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan dengan menugaskan para pendamping PKH kami untuk melakukan cek dan recek di lapangan. Siapa saja, KPM mana saja, yang memiliki televisi atau tidak. Yang memiliki televisi inilah kita upayakan, kita prioritaskan untuk mendapatkan STB. Kita berikan kepada yang lain, karena jumlah KPM PKH ini jumlah keseluruhan lebih kurang 14.000. Jadi kuota kita cuma ada 13.201, tersebar di 11 kecamatan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak penyedia. Rilis Carlina, Jek TV, melaporkan.